Halo semuanya, selamat datang di channel gaming gue ini teman-teman Alright kita kembali lagi teman-teman di konten gameplay mobile kali ini F1 Mobile Racing teman-teman Formula One Mobile Racing Jadi dari startup screennya tadi Udah ditulis banget, jelas-jelas Ini adalah sebuah game, official game F1 di mobile Atau tadi tulisannya Formula One License Product Aih keren banget, ini adalah menu utamanya teman-teman Jadi kalau kalian pertama kali buka game ini Kalian akan diseguhkan tutorial singkat Mengenai apa yang harus kalian lakukan di game ini Udah lakukan dan inilah dia menu utamanya teman-teman Alright Itu adalah cinematic camera Dari mobil Formula One kita ini Itu gue tuh di tengah-tengah tuh Jadi inilah dia mobil pertama gue Gue timah apa ya, belum ada teman-teman Masih polos banget Di garasi gue nih Alright Jadi inilah dia game Yang keren banget tentunya Kalau kemarin kita coba mainin MotoGP Kali ini versi mobilnya Formula One teman-teman Dari tutorial yang udah gue lakukan sebelumnya Game ini lebih advance Lebih keren teman-teman Daripada game MotoGP yang dibikin Di versi mobile atau Playstore Jadi kita akan bahas dulu menu utamanya Di sebelah kanan atas ada coin dan juga Kayaknya itu cash Tentunya diamond gitu Terus ada free nonton video Untuk dapetin reward tertentu teman-teman Instant Dan juga ada cinematic camera Bener ya Screenshot mode Tuh dia Yang nge-shoot mobil kita Dengan angle-angle yang kece Alright Dan juga ada objective Gue bisa claim ini dua nih Ada cutscene-nya juga Summary Dan ini juga udah gue bisa claim Alright Kita dapet coin Cash dan juga experience Terus Oh gue naik level 2 Keren Alright Oke aman ya Terus ada Inbox juga Untuk pembaruan Atau berita-berita update Dari game ini Terus ada setting Teman-teman Settingnya ini Menurut gue Penilaian gue Teman-teman Settingannya ini simple Tapi Mencakup semua Yang kalian butuhkan Di game ini Keren banget pokoknya Di mode Settingnya aja begini Game optionnya aja begini Teman-teman Penilaian gue Apalagi nanti gameplaynya Kalian lihat aja Keren banget pokoknya Alright Ini ada preference Asis Dan juga controls Kalau kalian perhatiin Dengan cermat Kalian tau lah Tadi itu isinya apa aja Terus di sebelah kiri Tengah-tengah tuh Eh di sebelah kiri atas dulu Ada profile player gue Gue di Liga ke-8 Level ke-2 Distance driver Yang gue main Di tutorial itu Adalah 13 km Dan win ratio gue Satu Keren Keren apanya ya Ada track record juga Dari berbagai circuit Yang ada Oh tutorial kemarin gue Itu main di Silverstone Di Britannia Teman-teman Great Britain Keren Ada berapa Circuit kalau gini nih Le Castellet Monte Carlo Katalunya Imola Melbourne Sakir Singapura Austin Abu Dhabi Zanfur Silverstone Silverstone Dan juga Hungaroring Hungaroring Itulah Terus Inres Helmet Oh bisa kita ubah Teman-teman Sebentar ya Gue pengen Coba Helm Yang Yap G27 Banget Yang Yap Gaming Banget Ini keren ya Alright Banner Bisa kita ubah kah Coba Gamertag Bisa kita ubah Masih Inres Gamertag Oh gak bisa ya Avatar Juga bisa kita ubah Batchnya Kayak ini aja Driver number Gue milih Nomor 27 Gak ada 27 Aduh 27 Gak ada Teman-teman Bentar 27 403 Ya tanggal lahir Gue gak ada Lagi 42 ya Gak asik juga 38 38 38 SMA Gue Playertag Kita tulis aja Yap 38 Harusnya 27 27 Nya Kaga 17 Juga Gak ada Hari kemerdekaan Gak ada 38 Driver name Gue tulis namanya Just Alright Statistik kita kayak gini Profile kita kayak gini Jadi kita udah siap banget Untuk balapan Teman-teman Sebentar Nah ini dia Inres Gamertag Alright Player profile udah aman Terus ada penawaran juga Di bawahnya Teman-teman Event dan juga Siop Coba kita buka event Ah belum kebuka Siop Ini dia Teman-teman Offers Dengan duit Currency rupiah Pakai rupiah Teman-teman Cars Keren Kita bisa beli mobil juga Aston Martin Aramco Konzinan Formula One Team Bisa kita ubah gak ya Gak bisa Ini untuk upgrade-nya kali Untuk ngebuy Ini juga dulu Baik Dan Iya Sebentar Ini mobil gue Teman-teman Yang udah gue punya Ini apa Oh Oh ini yang udah gue Masukin ke mesin gue Udah ada di Mobil gue Alright Jadi ini adalah mobilnya Aston Martin Tim Aston Martin Aston Martin Susah banget Cuman ngomongnya William Racing Haas F1 Team Ini apalagi Scuderia Alfa Tauri Alfa Tauri Alfa Romeo F1 Tim Orland Terus juga BWT Alpin 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 Star Oh gak harus tulis Alpin Star Dan juga McLaren Keren Mercedes IMG Petronas Petronas Teman-teman Terus ada Oracle Red Bull Red Bull Red Bull Dan juga Terakhir Scuderia Ferrari Santander tuh Dari belakang Keren 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 Terus Terus set Terus set Terus Karir Rupi 1 Rich League 7 Untuk Karir Mode Oh Ada Karir Mode Keren 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 Juga Juga Pemain Profesional Itu Ada Satu First Stepen Kalau gak salah Gue tau First Stepen Dan juga Ada Satu Lagi Aduh Gue Lupa Lagi Sudah Gue jadi Lupa Padahal Gue Kemarin Dengar Berapa Nama Pemain Ngebalap F1 Keren Keren Pokoknya Kita Play Langsung Let's Go Searching For Opponent Dapet Lawan Kyle Kita Main Di Silverstone Maka 2022 TR F1 Kalau Gak Usaha Anak Mobil Kita Jadi Cara Bermain Adalah Dengan Tuh Dia Jadi Ini Ada Autogast Alright Kita Masuk Ke Pertandingannya Gue Ini Aja Main Di HP Samsung Gue Lupa HP Gue Ini Tapi Pokoknya Kedara-dara Macet Jadi Grafiknya Itu Memang Tinggi Banget Gue Belum Memu Setting Grafik Jadi Yang Kita Perlukan Hanya Tab Kiri Dan Kanan Sedikit Lebih Advanced Daripada MotoGP Kemarin Jadi Grafiknya Lihat Teman-teman Terus Kalau Kalian Tab Di Tengah-Tengah Ada Untuk Breaks Nah To Breaks Barusan Gue Terus Bisa Ganti Kamera Ada Statistik Statistik Kalian Bisa Lihat Kanan Kiri Atas Bawah Penuh Dengan Statistik Nanti Kita Lewatkan Terus Arahannya Teman-teman Kalian Tinggal Mengikutin Arahannya Ada Petunjuk Jalan Di Asfal Kita Bentukan Model 3D Aduh Kok Gue Padahal Gak Sebanyak Itu Jadi Gue Rada Rada Macet Juga Rada Rada Lagi Duga Median Di HP Gue Memang Grafik Bagus Banget Jadi Ini Kompabilitas Kompatibilitas Tinggi Banget Terus Ada Screen Kebelakang Kaca Belakang Ada Setting Di Kanan Atas Gue Pengen Jelas In Dulu Tapi Cepet Banget Gate Darat Gue Meluncur Ada Kamera Juga Keren Kamera Yang Paling Gue Suka Teman Lihat Tangan Driver Gue Ngikutin Arah Pepan Gue Jadi Memang Animasinya Sudah Dibikin Super Abis Keren Terus Lupa Gue Pencet Kalau Kalian Ketemu Kayak Tombol Dadakan Warna Ijo Disebelah Kiri Itu Itu Adalah Boost Kita Jadi Kalau Ketemu Track Yang Lurus Dia Akan Otomatis Muncul Dan Kita Tinggal Pencet Aja Supaya Kita Langsung Strik Aduh Finish Gue Sempat Keluar Track Lagi Victory Melawan Kyle All right Jadi sebenarnya ada 4 kamera Teman-teman Kita baru nyobain 2 Nanti mungkin 2 lagi di Balapan selanjutnya Let's go Kita tap to close aja Disini gak bisa replay Teman-teman Dan kita balik aja All right All right Kita dapet 140 poin Dari Balapan kita Barusan Ada reward To claim juga Ada kah Oh iya ada 2 All right Dapet 100 token Dan juga experience Uh Ada setir baru kah Coba nanti kita buka Di car setup ya Teman-teman Uh Woo Woo Banyak item Yang kita dapetin Teman-teman Setup Ada lagi Ada lagi Ada lagi Dekal Ada lagi Good Keren banget Wah Banyak banget Kita dapetin summary All right Wah Dapet lagi kita Teman-teman Oke kita skip aja Coba Kita skip lagi Uh Banyak banget Kita dapetin Keren Ya Seneng banget Teman-teman Oh shit Ada lagi Wah Seneng banget Gue Banyak banget Dapet hadiah Coba ya Kita buka Customize Custom Ah Bagau Keren Tadi Dekal-dekal Itu apa Maksudnya Dua setup All right Jadi Adakah Oh kita bisa pake ini Improve brake Dark fence All right Kita bisa bangun Mobil sendiri juga Teman-teman Keren banget Improve floor H-wings Oke Kita pake Ada setir-setiran juga Barusan Kita dapetin lagi Nightquake All right Kita pake lagi Lightweight roll Wingtips All right Ini setir-setiran Bisa kita upgrade Kalau dia udah Tiga dari tiga Bisa di upgrade Keren Level 2 Setir baru kita Kayaknya Jadi handlingnya Naik ya All right Dan juga satu lagi Ini bisa di upgrade Juga kayaknya Engine blocker All right Powernya naik lagi Ada satu lagi Yang bisa kita upgrade Satu lagi Tadi itu nih Wingtips Iya mana Roll Wingtips Lightweight Upgrade Good All right Lightweight nya naik Dan kita udah selesai Uraga Dekal 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 Bisa bikin Gimana sih Ada objektif lagi Bisa kita claim Good All right Dekal 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 Gimana sih Caranya Bukan untuk Sticker Di Mobil Dekal Keren banget Gimana sih Temen temen Gameplay nya Keren banget kan Abis Keren banget Kita akan coba Langsung aja Play lagi Balaban kedua kita Nanti kita akan Coba berapa Dua mode Kamera lagi Temen temen Yaitu First person Atau cockpit view Dan juga Satu lagi Front camera Yang bener bener Dibikin Di hidung Mobil kita Jadi ya Kita lanjut lagi Main balap lagi Temen temen Let's go Good Kita main Di Spanyol Circuit apa nih Kita main Di circuit Di Barcelona Katalunya Kok banyak Mobilnya Keren Kita main Berapa Mobil Kita harus Pencet Yang kiri Temen Kalau kita Lanjut Dari Start Let's go Good Start Tinggal kita Lepas aja Jadi kita Pencet Kita hold Selama lampunya Masih Nyala Dan kita Lepas Oke Jangan sampai Kita tunggu Tunggu Kita main Aman aja Jangan lupa Break Aduh Breaknya Terlalu Kenceng Terlalu Jauh Temen temen Kita ganti Mode kamera Yang Cockpit view First person Tuh Keren Bang Tuh Gimana Gak Apik Banget Experience Balapan F1 Kayak begini Di mobile Tunggu Di mobile Satu lagi Mode Depan Tangan Front Kamera Kita posisi Keberapa Ini kita Satu Lap Doang Loh Mainnya Sampai Kita ke 12 Kita itu Aduh Wah Kita posisi Ke 6 Ke 7 Ke 8 Ke 10 Alright Lupa ada Bener Bener Oke Temen temen Jadi gue Rada Rada Ke distract Terus Ini game Rada Rada Nolak Kita Pokoknya Harus Tenggaknya Naik posisi Temen temen Ini di Siritin Kataloni Di Barcelona Loh ini Bisa gak ya Kita nanti Bawa mobil ini Sebentar Jalan-jalan Ke Camp Nou Tenggaknya Barcelona Barcelona Klub sepak bola Temen temen Mungkin ada Beberapa dari Kalian Gak tau Kalau Barcelona Itu Ada Klub sepak Bolanya Aduh Maaf 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 Kayaknya Gerasa Terus Tadi Itu Dekorasi Sirtitnya Kayak Di Mandaliha Keren Coba F1 Bisa Di Mandaliha Kayaknya Gak Bisa Karena Beda Gaya Sirtit Beda Gaya Sirtit Beda Desain Sirtit Gak 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 Sudah Finis Posisi Ke 6 Lagi Sudah Ya Kali Ini Ngelag Parah Banget Parah Banget Ngelag Ngelag Parah Banget Kita Juga Jadi Gerasa Gula Fik Gitu Parah Banget Ngelag Parah 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 Aduh Coba Kita Kita Balik Kemudu Awal Orang Teman-teman Satu hal lagi Yang bikin gue cinta banget Sama game ini adalah Iklannya yang sopan banget Tapi memang dari tadi sih Iklannya gak muncul sih Rada-rada error Di bagian iklannya Tapi sopan banget Teman-teman Sopan banget Setelah habis kalian race doang Iklan muncul Dan itu juga sopan banget Gak akan dipaksa Teman-teman Pokoknya keren banget deh Ini game Keren banget Jadi yang mau gue lakukan adalah Kita Gue pengen banget Balakan sekali lagi Tapi gue mau Kita Ngurangin Resolusi Bisa gak ya Di assist Gak ada Control Apalagi Sudahlah Berarti gak bisa Teman-teman Gak tau ya Tapi yang gue rasa itu Karena udah main Tiga kali di silverstone Jadi pas main di silverstone tadi Ngelagnya Rada berkurang Nah pas kita nyobain Pertama kali Circuit katalunya Ngelagnya Balik lagi Kayak pertama kali Gue nyobain silverstone Jadi dia ngerender Kali ya mungkin Oh Kita Liga lapan Kita ada dapet Kita bisa nyobain apa nih Coba bentar ya Alexander Albon Showdown Coba play Welcome to showdown This is where you can take F1 that has been in Head to head challenge Oh Kita head to head challenge Di circuit silverstone Kayaknya di great britain Ngelawan Alexander Albon Tapi gak usah deh ya Gue aja masih main amatir aja Masih susah Apalagi ngelawan Albon Albon sapi Ya sudah deh ya Maaf ya Albon ya Jadi gue akan coba main rookie aja Sekali lagi deh Atau coba aja sih Albon ya Mungkin gak nge-lag Mungkin aja temen-temen ya Mungkin gak nge-lag Karena Dia itu AI Bukan pemain user lain Kayak tadi itu kita nyoba-nyoba nyari user lain Kayaknya tuh Makanya bikin lag Very hard tapi ya Nah gak bisa deh Maaf ya Albon ya Alexander Gue coba main rookie aja Sekali lagi deh temen-temen Let's go kita balapan sekali lagi Ini adalah balapan Terakhir Kita Terus nanti kita akan coba speed up aja deh Oke nih Open now Pakai 10 Ya sudah deh Gak usah deh temen-temen Tadi gue udah kita Udah Mencoba berapa kali Gue buka pitch boxnya Kita dapat tadi Dekals-dekals Walaupun gak bisa dipake Tapi seenggaknya kita tau lah Isi-isi pitch boxnya kayak begitu Kita play aja rookie lagi Sekali lagi temen-temen One last dance Kita main di Spain lagi Main di Barcelona lagi temen-temen Oke Tapi kita gak dari Gak restart lagi temen-temen Kita duel nih Agak lebih enak Agak lebih enak Oh no 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 Dia kok di depan kita Waduh Dia di depan kita temen-temen Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Jadi karena dia berbayang Itu membuat Kemungkinan crash Atau subrukan itu lebih berkurang Temen-temen Jadi balapannya tetap fair Tama yang subrukan Aduh Maaf 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 Satu hal lagi Yang gue suka dari game-game Kayak gini adalah Kita bisa banyak belajar Mengenai mekanisme Atau mengenai aturan-aturan Yang ada Ada Olahraga jadi dunia nyata Atau Balapan seperti ini Di dunia nyata Lohra Gini kontrol Sekir gue Radar agak enggak enak Tapi padahal di awal-awal enak Mungkin SISnya agak berkurang kali Tapi gak kewatakan Oh iya Oh jadi kita mau datang Jadi kita coba Jadi kita akan Fokus balapan Alright let's go Let's go Josh Sektor ketiga Kita main di katalunya Dua kali Ini adalah balapan Terakhir kita Tapi gamenya asik banget Temen-temen Keren banget Bener gak Kalo gak karena masalah Nge-lag Gue suka banget Teman ini game Jadi gue bilang Gue gak menutup Kemungkinan bahwa Ini adalah gameplay terakhir Sebenarnya Di channel game Karena gue suka banget Bahkan Dia jauh lebih Bagus Game ini Lebih dipedulikan Oleh Permulawan Daripada Bagaimana Game MotoGP Kita gak nyoba Tadi tuh Yang boost up nya Teman-teman Kalo lagi lurus Sudahlah Yang penting kita Juara pertama Teman-teman ya Pokoknya dia Hanya nambah kecepatan Doang Dalam sepersekian detik Kalo lagi Jalan yang lurus Gitu aja sih fungsi Jadi kita balik lagi aja Teman-teman Let's go Alright teman-teman Tadi gue pengen Meluruskan dulu Kayaknya tadi Omongan gue Rada rancur Jadi sepertinya Menurut gue Game ini Jauh lebih dipedulikan Walau developer Dan juga pihak Formula 1 nya Jauh lebih dipedulikan Lagi Di Perhatikan lagi Bagaimana Presentasi dari game ini Teman-teman Walaupun hanya untuk Versi mobile Gak kayak Pihak MotoGP Pihak Dorna Yang kayaknya Kurang memperdulikan Game mobile nya Yaitu yang si MotoGP Championship Quest itu Teman-teman Karena menurut gue Ini game udah keren banget Kalo MotoGP Tadi dibikin sekeren ini Mungkin Menurut gue Gue lebih suka MotoGP Teman-teman Karena gue lebih suka Olahraga Balapan motor Selahraga mobil Tapi Game ini Membuat gue Cinta Kayaknya Selah balapan mobil Karena keren banget Teman-teman Keren banget Apalagi mobil yang gue dapet Keren banget Keren banget Jadi ya sudah deh Jadi memang ya itu Dia menurut gue Game ini jauh lebih baik Daripada game MotoGP Dan prinsiplenya Seperti itu Jadi mungkin demikian lah Gameplay F1 Mobile Racing Kali ini Teman-teman Salah satu Bisa dibilang Kalo menurut gue Hidden gems Karena Setau gue Game-game kayak Yang berkedok Official License Product Kayak Viva dan MotoGP Yang kemana kita Sampai mainin ya Karena Terusnya official Gue berharap Ekspektasi gue tinggi Teman-teman Ternyata Game-game terubu Tapi ternyata Biasa-biasa aja Tapi ini mengubah Pandangan gue Kalo game Official License Product Itu keren banget Harus dibikin seperti ini Seharusnya Karena dengan Lisensi Official License Product Harusnya dimaksimalkan Dengan presentasi Dan pengembangan game Yang se-apik Dan se-ciamik ini Teman-teman Apalagi untuk Versi Mobile Yang kadang orang mikirnya Kadang dikesampingkan gitu Teman-teman Kadang Dipandang sebelah mata Game-game mobile Jadi Dibikin Asal-asalannya aja Yang penting ada Enggak Ini game Versi Mobile Pokoknya keren banget Developernya gue gak tau Gue lagi siapa ini Kalo gak sih Electronic Arts ya Oh iya sih ya Electronic Arts Iya juga sih ya Iya juga sih Electronic Arts ya Ini yang Membangin ini game Jadi pokoknya ini gamenya Keren banget ya Apik, camik Ini lain gue udah 9,5 dari 10 lah Bahkan kalo Gue gak mikirin Gak kekurang-kekurang Kayak lag yang ada tadi 10 dari 10 Ini karena masalah lagnya aja Udah yang lain-lainnya Udah keren Tinggal masalah lagnya aja Nih kalo developer denger Permasalahan lag itu Tadi bikin gue Rada-rada bete juga Karena kontrolnya jadi Kurang jelas Jadi Kalo lagi asik-asik nge-ride Atau lagi tadi balapan Jadi suka mainnya Gerasa gerusuk Keluar-keluar jalur Atau juga nabrak-nabrak Kembal-kembalak lainnya tadi AI lain Komputer lainnya Itu aja permasalahan Itu aja permasalahan dari game Selebihnya Apik Ciamik Pokoknya apapun Bahasa itu temen-temen yang Melokiskan keindahan Wajib Dibikin Untuk game ini temen-temen Disandingkan Atau Diberikan untuk game ini Temen-temen Orek Gue kayak Penulis puisi Temen-temen Jadinya Gue banyak ngomong Kiesan-kiesan retorika Atau segala macam Semua itulah Kata-kata indah Pokoknya ini game A Keren banget Asik Gue Tidak menurut kemungkinan Ini adalah Gameplay terakhir Dari F1 Mobile Racing Ini temen-temen Jadi sekian gameplay kali ini Untuk game berikutnya Gue mesti bermain Di mobile dan juga console Jadi jangan lupa Kalian untuk nonton video gue Yang udah di channel gue Sebelumnya Dan yang akan gue buat Setelah video ini temen-temen Dan ya Sampai jumpa lagi temen-temen See ya Sampai jumpa lagi